Isu pecah kongsi antara Presiden Jokowi dan PDIP menguat. Terbaru Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan rapat dengan Jokowi. Perjataan itu disampaikan Erlangga seusai rapat pleno bersama DPP Partai Golkar di Jakarta Barat pada minggu 10 Maret. Erlangga menyampaikan hal itu ketika ditanya wartawan terkait isu Jokowi bakal merapat ke Golkar. Adapun pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai memang ada kans besar Jokowi berlabuh ke Partai Golkar. Berpindahnya, Jokowi ke Golkar bisa dicermati dari kapan mereka menggelar musyawarah nasional. Menurut Ujang, Jokowi juga sering memberikan sinyal akan berpindah ke Golkar. Ia menilai akan ada dua skenario jika Presiden Jokowi bergabung ke Golkar. Jika Golkar tetap menggelar munas di bulan Desember, maka posisi Jokowi di Golkar akan dipengaruhi restu Presiden baru. Namun jika Golkar memilih munas digelar lebih awal, maka besar kemungkinan Jokowi akan menjadi ketua umum. Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja yang iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi. Sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Tapi Bapak Tira akan menjalankan kembali sebagai ketua umum gak Pak? Kenapa? Akan menjalankan diri kembali. Kemunas nanti Pak? Kemunas Desember 2020 Pak. Terima kasih, wassalamualaikum. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.